Pemirsa jembatan penghubung di kampung Ciwidei, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Ambruk tergerus banjir bandang. Derasnya arus sungai juga membuat lima fondasi rumah warga menjadi labil hingga rawan longsor. Polisi mengimbau warga yang terdampak untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Jembatan penghubung antar kejamatan Pasir Jambu dan Ciwidei di kampung Warung Desa Tenjolaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, putus diterjang banjir bandang. Derasnya air sungai Ciwidei terjadi setelah hujan deras melanda kawasan ini pada Senin sore. Selain hujan kurangnya resapan air akibat hutan yang semakin berkurang, juga disinyalir menjadi penyebab depit air sungai meningkat. Lima rumah warga yang berada di bantaran sungai Ciwidei juga terancam longsor akibat fondasi rumah yang tergerus air. Akibat putusnya jembatan, aktivitas warga setempat menjadi terganggu. Pasca kejadian aparat kepolisian setempat membantu proses evakuasi dan mengimbau warga yang terdampak untuk mengungsi. Untuk mengevakuasi warga, memberi imun kepada warga agar tidak terjadi korban jiwa. Dan alhamdulillah sampai dengan pagi ini dalam pantauan kami berdasarkan informasi dari para kepala desa, Ini ada satu jembatan yang menghubung antara Ciwidei dengan Pasir Jambu, itu Rubu. Dan juga ada satu rumah, rumahnya milik Pak Antang di daerah Pasir Jambu. Ini informasinya rumahnya hanyut, namun setelah kami ke lokasi, alhamdulillah rumahnya tetap utuh. Yang hanyut adalah bekas kandang kambing. Warga berharap pemerintah dapat segera melakukan perbaikan jembatan, serta lingkungan pendukung agar hal serupa tak terjadi kembali. Dari Bandung, Jawa Barat, Erik Farizal, INews melaporkan. Dan pemirsa bagaimana kondisi terkini pasca banjir bandang yang terjadi Senin sore kemarin? Kita sudah tergabung dengan rekan kami, Erik Farizal di Kampung Ciwidei, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Selamat siang, Erik. Bagaimana situasi terkini di sana dan berapa banyak bangunan yang sudah terdampak? Ya, selamat siang, Maruta. Sebelumnya, saya laporkan pada Senin sore kemarin, wilayah Bandung Selatan ini dibuyer hujan dengan intensitas yang cukup cerah, sehingga mengakibatkan debit air Tungai Ciwidei yang merupakan batas antara camata Kakir Jambu dan Ciwidei ini meluang. Dan akibatnya sendiri, jembatan penghubung antara camata Kakir Jambu dan Ciwidei ini ambruk, sehingga aktivitas keluarga di sekitar ini menjadi tergabung. Dan selain jembatan, ada juga lima rumah keluarga yang sedikit dan terhantam terkenut oleh sungai Amistar. Ya, rekan Erik, banjir bandeng yang terjadi di Ciwidei kemarin sore ini, apa kali pertama terjadi? Apa memang sudah beberapa kali di kawasan Ciwidei? Ya, sekarang tempat saya tunjukkan setelah jenap berikut, di lokasi ini ada sebuah jembatan yang biasa gunakan warga untuk melakukan aktivitas, ini robok-robok dan juga tempat di belakangnya ada sebuah rumah yang hampir terbawa tergurus oleh air sungai. Dan menurut dan berdasarkan data yang sudah saya dapatkan dari keluarga dan juga tugas dari desa, air sungai Ciwidei ini sudah dalam waktu satu tahun, ini sudah tiga kali meningit seperti ini. Dan akibatnya ini diakibatkan karena intensitas tunjan yang cukup geras, dan juga adanya indikasi alih fungsi lahan di kawasan unus Ciwidei secara besar-besaran. Erick, Anda sempat sampaikan sudah tiga kali terjadi lantas, apakah ada antisipasi dari pemerintah agar menanggulangi kondisi warga sekarang yang terdampak banjir? Ya, Alisa, berdasarkan data yang sudah saya dapat sendiri hingga siang hari ini, pihak dari pemerintah kabupaten belum ada untuk melakukan asesmen ke lokasi dan... Baik, terima kasih banyak. Baik, rekan Erick Farhizal, langsung dari Ciwidei Bandung, terima kasih banyak atas informasinya. Kami masih akan menunggu informasi terbaru dari Anda dan selamat bertugas kembali.